Sudah ya, lanjut yang ketiga Nanti kita jelaskan lagi, kita uraikan lagi contoh-contohnya Darah tidak boleh lebih dari 15 hari Rumus ini Jadi kalau ada darah lebih, keluar lebih dari 15 hari Pasti yang ke-16, 17 itu bukan darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah La nabiya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Mengingat banyak teman yang bertanya mengenai Adakah cara praktis untuk memahami darah head Maka saya ingin menuangkan rumus dalam memahami head, darah head Dalam bentuk powerpoint saya videokan Dan dengan harapan semoga lebih gampang untuk diterima, dipahami Sehingga nanti kalau ada yang bertanya ya tinggal saya kasih link di videonya begitu saja Tentu ini tahap pertama, nanti ada tahap kedua dan sampai selesai Karena nanti bersambung ke penjelasan terkait nifas Penjelasan terkait istighal to head, istighal to nifas dan lain-lainnya Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja Saya kasih judul ini dengan mengenali darah head menggunakan rumus Bersama saya Imam Hanafi, penyuluh agama Islam kemenang Kabupaten Kersik Kita langsung saja, nanti bisa buka Di surat Al-Baqarah ayat 222 sebagai dasar terkait penjelasan masalah head Baik, ada hal catatan penting terutama bagi pemula Dulu waktu saya di pesantren agak sedikit meremehkan Udah nggak usah belajar head Nanti kawainya sama yang faham agama saja Sehingga kita tidak repot-repot menjelaskan Tapi ternyata kesini-kesininya Yang bertanya itu bukan istri malah Istri memang nggak bertanya Justru tanyanya yang mulai banyak bertanya itu dari teman Dari teman Ada juga sebagian kalau kita pas ngumpul-ngumpul ngaji itu Dan mulai-mulai anak Mereka bertanya Nah di saat itulah Bagaimana, kita terpikir bagaimana supaya menjelaskan ini menjadi muda Nah ini untuk yang pertama Bagi cowok ya, calon suami Jangan dipikir bahwa darah head itu mengucur Jadi darah head itu secara normal hanya merembes Mungkin di awal gitu agak deras sedikit Yang deras itu juga nggak sampai muncrat begitu Tidak sampai mengucur Tapi hanya merembes gitu Nah karena darah head itu tidak kenceng Tapi hanya ngerembes Nah ngerembesnya itu ada tingkatan Ngerembesnya agak banter Dan merembes yang sulit dideteksi ini Keluar tidak gitu Kecuali dengan membuka Apa itu pengamannya itu Atau dengan mengenalinya dengan kapas Nah itu Jadi karena kadang-kadang itu Tidak bisa dideteksi Kecuali dengan melihat Maka bagi seorang wanita Harus punya jam dan kalender pribadi Jam dan kalender pribadi Maksudnya bagaimana Jam satunya Adalah jam pertama height Pertama keluar Jam satunya adalah Jam pertama keluar Misalkan Keluarnya jam sembilan Di jam yang secara umum itu Nah jam sembilan itu Bagi orang yang height adalah Jam satunya Begitu juga dengan Hari dan tanggalnya Ya Tanggal satunya Yaitu tanggal Pertama keluar Atau mulai keluar itu Tanggal satunya Bisa jadi Tanggal 20 Di umum Di kalender Secara umum Bagi orang height Tanggal 20 Dimana Pertama keluar darah Itulah tanggal satunya Itu yang dimaksud Tanggal pribadi Jadi sebaiknya punya tatatan Untuk mencatat hari Jam Bila perlu menit Lebih sempurna lagi Kalau sampai menit Nah itu Jadi ini catatan penting Jadi Kalau Ada ustaz-ustaz menjelaskan Tanggal 1 Bukan tanggal 1 Umum itu Tapi tanggal 1 Itu berarti Hari pertama Atau jam pertama Saat Keluar Nah itu Ini catatan penting Yang perlu Diingat Selanjutnya Ada 5 rumus penting Untuk Memahami Darah height Ini Bila perlu Kita hafalkan Supaya Kalau rumus ini Kita hafalkan Kita kuasai Cara memetakan Jadi Lebih Mudah Jadi kita akan terbantu Dengan 5 rumus ini Rumus yang pertama Adalah Bahwa Kita pastikan Darah yang keluar Itu adalah Dari Seorang wanita Yang berusia Minimal 9 tahun Jadi kalau ada Anak Usia 8 tahun Kok mengaku Head Berarti itu Pasti bukan Darah head Seperti itu Jadi ini rumus Harus 9 tahun Kedua Darah itu Tidak boleh Kurang dari 24 jam Terbentang Dalam 15 hari Jadi karena tadi Darah itu Keluarnya itu Tidak mengucur Tidak muncrat Tapi meremes Maka Jam-jamnya itu Dicatat Dan dikumpulkan Selama 15 hari itu Seluruh jam Yang dikumpulkan Hari ini Hari pertama Hari kedua Hari ketiga itu Dikumpulkan semuanya itu Mencapai 24 jam Atau lebih Jadi Tidak boleh kurang dari 24 jam Selama 15 hari Nah itu Itu Ciri-ciri kedua Atau syarat kedua Atau rumus kedua Sudah ya Lanjut yang ketiga Nanti kita jelaskan lagi Kita uraikan lagi Contoh-contohnya Darah Tidak boleh Lebih dari 15 hari Rumus ini Jadi kalau ada Darah lebih Keluar lebih Dari 15 hari Pasti yang ke 16-17 Itu bukan Darah Head Keempat Darah harus Didaului Masa suci 15 hari Jadi kalau ada orang Tanya Saya ini head atau tidak Kemarin Dari head yang Kemarin Yang periode kemarin Itu Kesininya Itu sudah 15 hari itu belum Belum ya berarti Bukan darah head Tapi kalau sudah Nah bisa jadi Darah head Tapi tidak cukup Disitu Harus juga Kita tanyakan Bahwa Darah yang keluar Itu bukan Karena melahirkan Mungkin umurnya Memenuhi Kemudian jam Dan harinya Memenuhi Masa suci Sebelumnya Memenuhi Eh ternyata Melahirkan Nah bahasanya Bukan menjadi Darah head lagi Tapi darah Nifas Ini ya Lima rumusnya Jadi Bila perlu ini Screen shot Disimpan dah Di hp ya Jadi Harus terpenuhi Ini baru bisa Dikategorikan Sebagai darah head Baik Kita uraikan Satu persatu Atau kita tarik Definisi Dari Lima rumus tadi Kalau kita tarik Menjadi definisi Begini Darah head adalah Darah head adalah Darah Yang keluar dari Farji Seorang wanita Yang keluar dari Farji Kalau gak keluar dari Farji Bukan darah head Saya sebenarnya Agak malu-malu Menjelaskan masalah ini Dari Farji Seorang wanita Usia minimal Sembilan tahun Satu Dengan darah Yang tidak kurang Dari 24 jam Tidak lebih Dari 15 hari Tanpa Didaului Oleh kerakhiran Serta Didaului Masa suci 15 hari Jadi Menjadi definisi Apal definisi Juga keren Apal rumus Juga keren Sama-sama memudahkan Tapi Yang paling enak Apal rumusnya tadi Karena dengan apal rumusnya Tentu paham definisinya Baik Kita uraikan Satu persatu Tadi yang pertama adalah Berusia minimal 9 tahun Kalau bisa Hitungannya Hijriah Kita pastikan Jangan Dihitung Miladya Kemudian kesininya Dihitung Hijriah Bapak ya Jadi kalau memang Hijriah Ya Hijriah Kalau Miladya Miladya Tentang penentuan Umur 9 tahunnya Tadi Baik Darah dari wanita Yang usianya Kurang dari 9 tahun Bukan darah head Kalau yang digambar itu Teman kita Seorang bukuru Nah ini Jelas umurnya Sudah Lebih dari 9 tahun Mohon maaf Berarti ya Darah dari wanita Yang usia Kurang dari 9 tahun Pasti bukan darah head Seperti tadi Saya contohkan Ada orang Tanya Tubuhnya bongsor Kita kira Sudah memenuhi syarat Eh ternyata Tubuhnya aja yang gede Usianya belum 9 tahun Berarti bukan darah head Bisa jadi Dihukumi sebagai Darah istihal Artinya Darah istihal Itu Posisi hukumnya Posisi hukum suci Sebagaimana orang suci Masih wajib sholat Masih wajib puasa Dan boleh Membaca Al-Quran Itu pendapat Tanpa khilaf Yang kedua Tidak kurang dari 24 jam Terbentang Dalam 15 hari Ingat Batasan maksimal Darah head Itu 15 hari Sehingga ini 15 hari ini Jadi Harus dibentangkan Begini Jamnya bagaimana Dalam 15 hari Tercatat hanya 10 jam Misalkan Misalkan Saya head itu Ada 6 jam Dan kemudian 4 jam Itu aja yang keluar Setelah itu Tidak keluar lagi Maka Dihitung Sampai Hari ke-15 Di tanggal ke-15 Orang yang head tadi Ternyata Jamnya itu Tidak mencapai 24 Kalau yang hanya 6 dan 4 Berarti hanya 10 jam Berarti Dia Bukan Darah head Konsekuensinya Harus bayar Sholat Yang ditinggalkan Kok bisa? Iya Misalkan ada orang Sudah menganggap Itu darah head Akhirnya tidak puasa Akhirnya tidak sholat Eh ternyata Sampai 15 hari Dihitung jamnya Tidak sampai 24 jam Hanya terpenuhi 10 jam itu saat ini Berarti bukan darah head Berarti sholat-sholat Yang ditinggalkan tadi Harus dikodol Puasanya juga harus Dikodol Karena ternyata Salah duga Bukan darah head Ternyata Seperti itu Ya Kemudian Ini contoh lagi Beda misalkan Malam ini ya 6 jam Dihitung 6 jam Besoknya 5 jam Lusa 5 jam Lusanya lagi 4 jam Lusanya lagi 5 jam Total Dihitung Berarti 25 jam Dihitung dalam rentang 15 hari Walaupun ketemunya Tadi Belum 15 hari Tapi sudah mencapai 24 jam Maka Berkemungkinan besar Sampai disini Berkemungkinan besar Dia adalah Darah head Maka perlu ditanyakan Perlu Disisir lagi Dengan rumus Yang ketiga Yang ketiga Bahwa Tidak lebih dari 15 hari Jadi darah head Itu karena Maksimanya Darah head Adalah 15 hari Kalau sampai terjadi Ada orang Misalkan Keluar Sampai 30 hari Itu cara Hitungnya Bukan 15 hari Itu head Otomatis 15 hari itu head Head Lalu sisanya itu Istihtadu Tidak seperti itu Ada caranya Tersendiri Tidak hanya Dipisah semacam itu Tidak sesederhana itu Maka karena ini Penjelasannya juga Panjang Membutuhkan Penjelasan tersendiri Maka nanti Kita akan Bikinkan video Terkait ini Secara tersendiri Maka Jangan lupa Subscribe Supaya Saya betamlek Dalam membuat Video Mengenai Apa Penjelasan Mengenai head Ini Atau Penjelasan Penjelasan Yang lain Nanti akan Saya bikin Tahap Kedua Dan ketiganya Baik Yang keempat Bahwa Yang disebut Darah head Itu harus Didaunui Suci 15 hari Harus Itu Jadi kalau ada orang Tanya Apakah saya ini Head Ditanya dulu Kemarin Setelah head Yang kemarin Kesininya Sudah 15 hari Belum Kalau sudah Ya bisa mungkin Kenapa masih mungkin Karena masih Ada satu rumus lagi Untuk ditanyakan Jadi belum bisa Kita pastikan dia Jadi masuk Sekedar masuk Masuk kategori head Tapi belum kita pastikan Sebagai Darah head Sebelum nanti Rumus yang kelima Kita tanyakan Jadi Didaunui Masa suci 15 hari Itu Ajib Karena suci Di antara Dua head Tidak boleh Kurang dari 15 hari Dua head Head ini Misalkan Bulan kemarin Kemudian suci Rentangnya ini Harus 15 hari Baru ini Bisa dikatakan Darah head Kalau rentangnya ini Baru 10 Kalau keluar darah Ini Belum bisa dikatakan Darah head Misalkan Head Hingga tanggal 7 Head Head ini Lancar Jamnya juga Termenuhi Lancar Hingga tanggal 7 Kemudian suci Head Ternyata Tanggal 20 Dari tanggal 7 Ke 20 Itu berapa 13 hari Kok keluar Darahnya Maka Itu bukan Darah head Kalau keluarnya Tanggal 23 Berarti Itu terpenuhi Rentangnya tadi 15 hari Nah itu baru Darah head Ini kan Semoga jelas Semoga bisa diterima Yang kelima Bahwa Darah Itu bisa disebut Darah head Bila tidak Didahului oleh Kelahiran Karena darah Setelah melahirkan Disebut darah Nifas Nah yang terkait Darah nifas itu Nanti Kita akan Bahas tersendiri Sekaligus Untuk mengenali Isti haloh head Ada isti haloh Nifas Suga Supaya kita tahu Ternyata Ada 4 macam wanita Yang menerima Sikap Hukum Yang berbeda Ada Belum pernah head Ada yang Belum pernah Melahirkan Sebut muqtada Orang yang pertama kali Head dan pertama kali Melahirkan Ada yang Muqtada Yang sudah Apa muqtada itu Apa yang sudah Pernah Yang sudah pernah Ada yang Jenis kedua Pernah head Tapi belum pernah Melahirkan Pernah head Tapi belum pernah Melahirkan Headnya Sudah berkali-kali Dialami Tapi melahirkannya Baru pertama kali Melahirkan Gitu kan Ada orang yang Belum pernah head Jadi Selama ini Belum pernah head Jadi headnya Ini yang pertama Dan juga Termasuk yang pertama kali Melahirkan Istilahnya Belum pernah head Dan belum pernah melahirkan Jadi headnya ini Untuk yang pertama kali Dan Melahirkannya Untuk yang pertama kali Ada yang pernah head Tapi pernah melahirkan Nah ini yang banyak Jumlahnya banyak ya Menyikapi darah Yang keluar Lebih dari 60 hari Secara terus-menerus Ini nanti Dipahas Secara tersendiri Yang ini Video ini Khusus bagi Pemula Dan semoga Penjelasan ini Memudahkan Kita dalam Memahami Darah head Jadi misalkan Ada contoh-contoh Pertanyaan ya Kalau ada orang yang Datang Bertanya mengenai head Di pada kita ya Kita ajukan Pertanyaan balik Ada yang harus Kita ajukan Pertanyaan balik Misalkan Ada orang Pak Saya ini Yang saya alami Ini termasuk Darah head Atau tidak Dia tanya Pertama Umur saya berapa Umur saya 18 tahun Berarti apa Masuk Dia masuk Mungkin Tapi tidak cukup Di sini Pertanyaannya Harus memakai Lima rumus tadi Ya pertama Ini masuk Kedua Pertanyaan juga Dicatat tidak Pada jam Berapa saja Keluarnya Atau kita tanya Sampai punya Buku catatannya Tidak Sampai nyatat Tidak Oh iya Pak Saya catat Jadi Misalkan Yang pertama Jawab Setiap hari Tapi hanya keluar Dua jam Kalau subuh itu Terasa keluar Terus saya periksa lagi Sampai Duhai itu Masih keluar Tapi setelah Duhai ke sini Sampai subuh lagi Itu gak terasa Gak keluar sama sekali Gak ada Gak keluar sama sekali Ada kasus seperti itu Berarti Dicatatannya itu Setiap hari Hanya keluar Dua jam Nah Maka untuk orang Seperti ini Perlu diajukan Pertanyaan lagi Beda dengan Setiap hari Pak Dari subuh Tanpa henti Oh iya Tinggal Menyikapannya Tanpa hentinya Itu sampai kapan Nah itu Jadi di sini Tahapan yang kedua Yang ketiga Berapa hari Keluar darah Ini penting Setelah jam Harinya kita tanyakan Untuk kasus yang tadi Untuk kasus yang ini Setiap hari Tapi hanya keluar Dua jam Misalkan Maka Kalau enam hari Nah Tapi totalnya Hanya dua belas jam Karena hanya dua jam Dua jam Nah belum bisa ditentukan Belum bisa ditentukan Sebagai darah Karena dua belas jam Kurang dari Dua puluh Empat jam Harinya Boleh terpenuhi Karena kurang dari Lima belas hari Harinya boleh terpenuhi Tapi jamnya Kurang dari Dua puluh empat jam Kalau hari Kurang dari Lima belas hari Itu malah terpenuhi Tapi kalau Jam Kurang dari Dua puluh empat jam Belum terpenuhi Nah maka ini Belum bisa ditentukan Nah Kalau yang enam hari Yang ini Setiap hari pak Enam hari Dan total jamnya Lebih dari Lima belas jam Masuk Tanpa nunggu Lima belas hari Tanpa nunggu Lima belas hari Walaupun baru Enam hari Sudah Bisa ditentukan Sebagai Darah head Asalkan Nah nanti Kita perlu tanya juga lagi Sampean ini Mengalami Masa suci Sudah berapa hari Jadi sebelum Sebelum Darah yang saat ini Yang periode ini Yang kemarin Dari yang Sebelum yang periode ini Dari yang Bulan kemarin Kesini Sudah berapa hari Kalau dia jawab Baru sepuluh hari Maka belum darah head Karena darah head itu Harus didahului Masa suci Lima belas hari Yang terakhir Lo ditanyakan Sampean baru Melahirkan Tidak Terus jawabnya Iya Maka tadi Semua batal Baik umur Kemudian jam Hari Maupun Masa suci Tadi batal semua Karena ternyata Darah yang keluar ini Darah nifas Misalkan gitu kan Oh Sampean ini lah Kok Kayak Mukanya udah Usia 24 tahun Begini mbak Misalkan begitu Ini semoga Mudah Jadi sekali lagi Kalau mengenai Dalilnya Head ini Ada di surat Al-Baqoro Ayat 222 Ini ada tafsirnya sekalian Tafsir singkatnya begini Yang kuning itu Bunyi ayatnya Tapi yang putih-putih itu Bantuan tafsirnya Mereka bertanya Kepadamu tentang Head Maksudnya itu bertanya Head Atau tempatnya Dan bagaimana Memperlakukan wanita Padanya Katakanlah Head adalah suatu kotoran Atau tempatnya kotoran Maka jauhilah wanita-wanita Maksudnya Janganlah Berstubuh dengan Dengan Mereka Di waktu head Atau pada tempatnya Nah Nanti ini untuk Kalau udah direkam kan ini Nanti gede dia Baca videonya Udah paham Gitu ya Ratu ya Udah-udah Kesana dulu Duduk apa Ngikuti disini Apa kesana Disini dulu Ya Tadi sampai mereka Suci Jadi Selagi head Orang dilarang Mendekati Bersedat Maksudnya itu Kamu Ya kan Dan Janganlah kamu Dekati mereka Dengan maksud Untuk berstubuh Sampai mereka Betul-betul Suci Dengan Tok Baris mati Atau Pakai tasdid Lalu hak Kemudian pada Tak Asalnya Jiduhumkan Kepada Tok Dengan arti Mandi Setelah Terhentinya Apabila Mereka Telah Suci Maka Datangilah Mereka Maksudnya Campurilah Mereka Di tempat Yang Diperintahkan Allah Kepadamu Jauhilah Di waktu Hayat Dan datangilah Di bagian Kemaluannya Dan jangan Diselewengkan Kepada bagian Lainnya Sesungguhnya Allah Menyukai Sertamu Muliakan Dan memberi Orang-orang Yang bertobat Dari dosa Dan menyukai Orang-orang Yang menyucikan Diri Dari kotoran Itu saja Terima kasih Semoga Manfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Kalau ada Yang kurang Bisa Disempurnakan Lewat Komentar Saya terbuka Sekali Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih